Halo, ini ada kasus lagi di inverter Rhino 160A dan setelah di cek ternyata ada bagian inverter mosfet kiri kanan ada satu yang jebol, ini dibalik dulu sementara sebelum saya ganti, karena memang kan ini paralel 3 ya jadi seharusnya hanya kalau buat ngecek saja ini mau dipasang 1, 1, 1, 1, 1, nggak apa-apa misalnya misalnya kita mau apa namanya, mau hanya ngetes daripada misalnya besok-besok ada jebol gitu kan, jangan dipasang semua ini kan hubridge, konfigurasinya itu hubridge, jadi 3, 3, 3, 3 jadi kalau misalnya mau ngetes tanpa dibuat ngelas ya, cukup per biji saja misalnya disini sama disini 1, disini sama disini 1, sudah itu saja cukup yang penting kita tahu inverternya bekerja normal tanpa ada yang short di bagian apa namanya, rectifier ini, hanya arah disini, itu sudah bisa dicoba cuma ini kan kebetulan ini hanya satu pasang ini yang besar, saya balik dulu sementara biar ini tetap bisa di mounting, dan saya coba tes lihat gate drive-nya kalau kita lihat disini ya gate drive-nya ya, ini asimetris ya maksudnya dan lucunya asimetrisnya ini malah pull down-nya yang ketinggian ini kalau negatifnya sampai min negatif, berapa ini kurang lebih 15V tapi positifnya hanya 5V nah, sebenarnya sih gak ada masalah ya, cuma tegangan kit yang hanya kisaran 5V ini itu tidak terlalu metet, padahal kalau ini saya ada satu lagi, kebetulan ini, yang ini ini normal sekitar 7V memang peak-nya, sebenarnya sih masih kurang 7V biasanya itu MOSFET di kisaran sepuluan, cuma yang penting di atas dari tegangan gate-nya sendiri di atas seat, gak ada masalah ini kalau kita lihat ini hanya 5V, jadi memang ini kurang, kurang tinggi tegangan gate-nya ini sendiri bagian gate drive-nya ini sendiri, bagian GDT ini, ini kan dari controller langsung ke sini nah, dia ini bagi 4 untuk nge-drive per masing-masing kanal di sini ada satu input, 4 output, fungsinya untuk nge-drive masing-masing MOSFET coba nanti saya buatkan dulu skema dasarnya, biar saya kembali lagi ya ini saya sudah buatkan skema standar saja, ini bagian dari skema dari GDT bagian gate-drive transformernya ini ya, ini saya hanya gambar satu sisi saja, ini aslinya dikali ada 4 sisi, ada 4 sisi, ada 4 drive, tapi saya ada gambar hanya satu saja, ini sedikit berbeda dengan punyanya redbow kemarin, kemarin kan AC koppel, jadi benar-benar di sini tidak ada kapasitor, jadi tegangannya itu AC langsung simetris dan ini, kalau saya lihat, designer inilah yang menyebabkan tegangannya itu di shift ke bawah tujuannya sih, kalau saya baca beberapa itu ya, negatifnya itu dibutuhkan untuk mempercepat proses turn off-nya MOSFET atau matinya MOSFET itu sendiri, jadi saat dinyalakan, di drive-nya itu tidak langsung, coba kalau yang sebelumnya kan, punya redbow itu, misalnya begini, ada dead time dulu, baru turun, ada dead time dulu baru naik nah seperti ini kalau punya redbow, nah sedangkan punya lakoni sendiri ini, sebenarnya sama saja bedanya, kalau yang redbow ini, bagian 0 atau 0-nya itu di tengah, jadi di turn off-nya itu tidak langsung negatif tapi sesaat masih di 0, baru kemudian turun ke negatif, sedangkan punya lakoni ini, karena 0-nya itu dia di atas sini nah pas turn off-nya jauh lebih, apa namanya, dipaksa turun sampai negatif cuma sayangnya, tegangan di sini ke puncaknya ini jadi sedikit, ini hanya 5V padahal kalau menurut hitungan di sini ya, kan kita voltasinya 12 berarti kalau dengan hybrid berarti 24V peak to peak kalau misalnya 12 dikurangi 5, harusnya sekitar 7V tegangan di sini, maksudnya peaknya itu 7V, di kebawahnya harusnya negatif berapa kalau 24V, 7-24 berarti berapa itu, 17V, negatif 17V di bagian, apa namanya, di bagian negatifnya negatif 17V, positif 7V, ini kalau asumsinya tidak ada losses ya, tegangannya pure 12V sebenarnya ada beberapa trik, tujuan saya pertama adalah, saya pengen menaikkan tegangan gate ini kenapa, 5V ini terlalu rendah, kalau saya coba lihatkan di datasheetnya dulu ya, misalnya saya dari kanan saya kembali lagi ini ini MOSFET yang dipakai, TSA 20 N50 kalau kita lihat ke bagian, ini ada gate charge ini sebenarnya di sini patokannya, kita bisa perpatokan dari datasheet ini terutama saat tegangan gate ke source itu sudah mulai, apa namanya, sudah mulai benar-benar dalam kondisi RDS on berarti benar-benar short gitu, soalnya MOSFET itu enggak, enggak, dia kerja enggak harus nyala mati, nyala mati tapi bisa juga, antara nyala sama mati, artinya semi-conductor anggap aja MOSFET itu seperti potensio ya, jadi saat tegangan masih ini, antara 0-6V ini dia mungkin, kalau anggap aja potensi 1 Kilo Ohm gitu ya, berarti ini sudah 1 Kilo pelan, turun-turun jadi tinggal 500, tinggal 400 Ohm, 300 Ohm, begitu sampai di sini itu sudah tinggal 0 begitu sampai di garis ini nih, nah di atasnya ini sudah benar-benar, dia itu posisi RDS on atau kalau misalnya di sini tuh RDS on-nya ini berapa, equivalent-nya ini sekitar 0,21 tipikal, ini saat temperatur 25 derajat Celcius ya biasanya atau maksimal 0,26 Ohm, jadi itu saat tegangan di atas 6V itu, ini biasanya rata-rata berdasarkan itu naruhnya 10V tapi di kurva tadi kita bisa lihat itu minimal 6V kita sudah mencapai, sudah bisa mencapai target 0,21 ini itu hitungan buduh-buduhnya, hitungan kasarnya saja gitu ya sebenarnya sih paling bagus kita drive itu sampai 10V sini, agar memastikan MOSFET-nya itu benar-benar dalam kondisi seperti switch, layaknya saklar atau switch gitu nah kalau tadi kita lihat hanya 5V, itu hanya di sini, sebenarnya itu MOSFET memang sudah nyala, sudah kontak hanya saja kontaknya itu masih belum full seperti switch, otomatis panas yang dihasilkan oleh MOSFET ini akan jauh lebih tinggi karena nanti rumusnya bukan lagi I kuadrat R ya, tapi langsung V kali I jadi, eh, 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 apa namanya, eh, iya benar, R, eh, wattnya itu maksudnya, eh, resistannya ini kan masih belum full conduct ya, belum 0,21 ohm tadi otomatis, anggap saja di sini 0,100 mili ohm gitu, kamu kalikan arus, otomatis kan panas yang dihasilkan di sini lebih besar dengan arus yang sama, otomatis ini akan lebih panas dengan gate drive yang cenderung, apa namanya, minim kalau dibilang kita kembali lagi ke sini ya, oh iya, dan kebetulan ini, saya kan, ini kan, saya nyari, apa namanya, institutisinya itu sulit sekali, TSA 20N50, saya dapat institutisinya penyanyi ST, dan kebetulan, mana namanya, saya lihatkan dulu, ini saya beli barang cabutan ini, ini ST 20N50, kalau misalnya orang yang hanya main, apa namanya, wah lihat angkanya saya 20N50, berarti sama, ingat sekali lagi, dalam switch seperti ini, apalagi kondisi gate drive yang pas-pasan, selalu perhatikan nilai, apa namanya, nilai gate charge, kalau ini saya ganti ya, misalnya, ini kan saya nggak punya yang tadi, ini gate chargenya, karena tiap manufaktur itu beda-beda, kita lihat, ini gate chargenya kurang lebih, berapa ini, 6, 7,5, hampir 8 volt, otomatis dengan gate drive yang hanya 5 volt tadi itu, ini akan jauh lebih panas lagi, kalau misalnya saya asal ganti, sudah pasti nanti nggak lama itu akan rusak duluan yang saya ganti tadi, akan short duluan, karena dia butuh minimal 8 volt, sekitar 8 volt, untuk full, untuk full, dalam kondisi, apa namanya, seperti sweet atau saklar gitu, caranya, sebenarnya ada beberapa cara, ini bisa di, apa namanya, kita, apa namanya, kita manipulasi gitu ya, pertama, ininya, kalau misalnya mau, apa namanya, mau ditinggikan, bagian gelombangnya ini, maksudnya ini shiftnya ini, kan tujuan di zender ini tuh, nge-shift 5 volt dari tegangan ini, jadi misalnya ini 0 volt dan 0, ini peaknya anggapnya 12 volt, negatifnya juga 12 volt, zender ini fungsinya untuk men-shift, menaikan tegangan, referensinya sendiri, jadi, jadi kalau, saya pengen ininya lebih tinggi, ya ininya jenisnya kita turunin, mungkin bisa pakai 3,3, kalau ada, saya juga belum tahu, saya belum punya itunya, saya juga masih belum, ini sendiri belum saya, belum saya perbaiki ya, saya biarkan dulu aja, mumpung ada yang rusaknya unik begini, saya pengen sekalian belajar gitu, karena ini 5 volt, jadi totalnya kan secara teori, kan 12 kurang 5, kan 7 volt, tapi buktinya tadi hanya kisaran 5 volt, saya ada rencana, pertama ini saya hapus aja, bisa dicopot ya, maksudnya dicopot, otomatis nanti gate drive-nya hanya, nanti apa, mirip seperti, punyanya Red Bull itu, jadi AC, AC dalam artian, full, central gitu, simetris, jadi gak, 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 gak pinjang sebelah, tinggi sebelah, ini sebenarnya gak ada masalah, sama saja, cuma saya, karena, mosfet yang penggantinya, mosfet pengganti nanti itu, tegangannya butuh lebih tinggi, dan saya gak punya zener yang lebih kecil, daripada 5 volt, misalnya, ada anggap aja, 3,3, atau berapa, 2,5, kalau misalnya emang ada, ini bisa disubstitusikan ke sini, biar tegangan ininya lebih tinggi, cuma karena saya kemungkinan gak punya, nanti saya rencana ini, saya copot saja, agar nanti tegangan, apa namanya, tegangan drive-nya nanti, simetris plus minus seperti ini, secara teori sih, gak, harusnya gak ada masalah ya, dan, sebenarnya sih, kalau mau, misalnya, mau mirip seperti punya Red Bull ini, bisa juga dicopot, ini fungsinya sebagai DC Restore saja, jadi langsung di, apa namanya, di jumper juga bisa, gak ada masalah, cuma, karena memang bawa aneh-nya begitu, ya saya biarkan saja, ada beberapa, apa, literatur yang saya baca, lebih bagus pakai DC Restore, ada yang direct, jadi gak perlu, langsung aja, langsung, di sini, di jumper aja, gak perlu pakai itu, nanti tinggal plus minusnya, seperti ini, nanti, simetris seperti itu, ini sudah bagus, nilai, gate drive-nya hanya 6,8 ohm, saya kemarin, yang dipunya Red Bull itu tinggi sekali, ya, 10 tambah 6,8, jadi totalnya 16 ohm, sebenarnya itu, terlalu tinggi, untuk, gate drive segitu, memang bagus ke EMI-nya, atau, ke, apa, EMI, ke, EMI, sebutannya, apa namanya, ripple yang kamu, tembak, kebalik, ke arah PLN sana, cuma, negatifnya, karena, ininya, tinggi, nilai ini tinggi, otomatis, proses, nyala, ini kan, nyalanya, ini gak bener-bener begini, ya, tapi itu ada waktu, kalau kita zoom, itu ada waktu, begini, makin tinggi, makin tinggi, tegak apa, makin tinggi, resistor ini, otomatis, arus yang dilewakan, kan, dipatasi, ya, otomatis, nanti, slope-nya, akan, makin rendah, begini, semakin, apa namanya, semakin, semakin landai, otomatis, psst, proses, atau, apa namanya, waktu yang dibutuhkan dari ini, dari sini, ke sini, itu gak lagi nol, ya, tapi, ada waktu, nah, di sini, ini, yang dihitung, sebagai panas, misipasi panas, yang terjadi, tambahan, selain dari, saat dia, di SON, makanya, di MOSFET, itu ada dua macam, apa namanya, losses, atau, kehilangan, pertama, switching losses, jadi, proses dari nyala, mati, ini, dia butuh, dia menghasilkan panas, dan, conduction loss, ini, saat, ya, full, conduct, dia, kontak, ini, dia menghasilkan panas, ini, dia mati, ini, proses matinya, maskin panas, ini, dia gak ngasihkan panas, karena, udah off, nah, di sini, baru, ini, negatif, karena, negatif, ini, sudah off, ya, gak, 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 itu, nanti, mulai, disini, lagi, ini, menghasilkan panas, ini, ngasihkan panas, ini, ngasihkan panas, itu, prosesnya, MOSFET, coba, nanti, saya kembali, lagi, saya coba, modif, ini, saya copot, buat, ngeliat, gate drive-nya, saya pantau, secara logi, gak ada masalah, dan, saya yakin, juga, nanti, gak ada masalah, saya pasang ini, sekalian, saya ganti, MOSFET-nya, MOSFET, saya pakai, MOSFET, pekas, ini, beli, cabutan saja, karena, emang, yang mirip, tipenya mirip, gak ada, TSA 2050, nah, ini, saya sudah, ganti, genre, yang di situ, tapi, saya pakai SMD, jadi, saya pasangnya di bawah, karena, saya punya, kebetulan, cuma, itu, kan, bawaan ini, itu, genre, 5,1 volt, ini, saya ganti, 3,6, dengan tujuan, untuk, menaikkan, sedikit, secara teori, sih, harusnya, naik, sekitar, 5,1, 3,6, 1,4 volt, dan, sementara, saya pasang kabel, dulu, biar, nanti, gampang, kalau, misalnya, saya, mungkin, apa, salah, atau, merasa, perang tinggi, saya kembalikan lagi, sebelum, saya, mounting, awal, soalnya, ini, kan, agak sulit, jadi, saya, saya, biasanya, sih, pakai blower, kadang-kadang, bantuan, shoulder, bantuan blower, biar cepat, nabutnya, tapi, yaitu, ribet, gitu, ini, saya, menaik, psiloscope, ini, kalau, kita coba, tes, dan, memang, tegangan, gate-nya, naik, kebarannya, pas, di garis, ini, sekitar, 5V, sekarang, ini, mungkin, sekitar, 7V, 2, 4, 6, sekitar, 7,5V, mungkin, sekitar, segitu, 2, 4, 6, sekitar, 7V, tapi, masih, dengan, data sheet kemarin, yang, mintanya, sekitar, 8V, ini, masih, kurang tinggi, berarti, mau, enggak, mau, nanti, kelihatannya, harus, saya, jumper, zendernya, itu, biar, kegengannya, bisa, simetris, jadi, full, 12V, biar, MOSFET, benar, dalam, kondisi, nyala, karena, memang, saya, kebetulan, kemarin, kan, penggantinya, pakai, tipe, lain, dari, kita, ini, memang, serinya, sama, 20N50, cuma, karena, beda, beda, manufaktur, otomatis, beda juga, cara, proses, produksinya, dan, gate drive, juga, beda, yang, ini, 6V, yang, ini, 8V, kurang lebih, di, daerah, si, kemarin, dengan, ini, semat, sekitar, 7V, lebih, masih, kurang, nanti, saya, coba, perbaiki, lagi, bagian, gate drive, bisa, naikkan, lagi, kalau, yang sebelumnya, yang 5V, 5,1V, ini, jenernya, saya, ganti, rakyat, 3,6V, tegangan, emang, naik, cuma, masih, kisaran, 7V, lebih, dikit, sekitar, 7V, tegangan, gate, nya, saya, merasa, masih, kurang, dan, saya, enggak, punya, lagi, senang, lebih, kecil, alternatif, nya, saya, jumper ini, jadi, diganti, apa namanya, diganti, short, di, jumper, aja, gitu, ya, saya, pakai, ini, resistor, 0,33, gak salah, karena, saya, memang, punya, nya, cuma, resistor, itu, ya, saya, pakai, buat, jumper, nanti, kita, lihat, ya, sekarang, sudah, mirip, seperti, apa, namanya, ribu, kemarin, jadi, simetris, dari, antara, positif, negatif, simetris, ini, sinyal, agak, jelek, banyak, ring, begini, memang, karena, probenya, saya, kan, panjang, ini, harusnya, kalau, saya, ganti, pakai, probenya, pendek, itu, harusnya, ini, sudah, agak, mulus, enggak, 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 overshoot, seperti ini, karena, induktansi, yang ada di, kabel saya, karena, terlalu panjang, juga, plus, ada kabel, tambahan, ini, itu, juga, mempengaruhi, sinyal, track, coba, kalau, saya, ganti, ya, hai, 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 kaki yang pendek seperti ini, harusnya sih, nanti akan lebih bagus, sinyalnya, karena, memang, induktansi, yang di antara kabel, tadi itu, kabel ground itu, terlalu panjang, sekarang, kita coba, ini, saya pasang ke, sama posisinya, ini kan, sudah jauh lebih bersih, sinyalnya, tetap sekarang, peaknya 10 volt, kurang lebih, negatifnya 12 volt, jadi sekarang, sudah mirip sinyalnya, apa, red boy itu, AC, simetris, dan saya, akan paksa, begini saja, karena memang, mousepad pengganti, yang saya pakai ini, kan, tidak semuanya jebol, ada beberapa pakai, yang tipe, ST itu, 20N60, 20N50, dan untuk, saya, dia butuh, gate yang lebih tinggi, otomatis saya pakai, saya kasih, ini 10 volt, baru tetap ini, oke, saya, karena ini, sudah selesai, otomatis, nanti saya, tinggal, apa, saya tinggal, pasang, kembali, saya, saya pasang, normal, dan saya, lalu, saya sih, tidak ada masalah, gate drive itu, mau, asimetris, misalnya, tinggi di atas, bawah, atau, sampai negatif, tidak ada masalah, selama, targetnya, gate, peaknya, itu, tidak melebih, dari, apa, namanya, data sheet, kalau, yang ini, karena, 30 volt, sehingga, tidak melebih, itu, harusnya, mousepadnya, masih, oke, saja, aduh, masih, diturun, ini, mau, dicoba, kebetulan, saya, ada kawat, 2,6, dan, 2, mm, 2,6, yang, cacar, ke biji, itu, saya, coba, dulu, saya, belum tahu, ini, bisa merasa, pun enggak, selamat menikmati, selamat menikmati 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 selamat menikmati